Perdakwa perkara dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Roma Hurmuzi membacakan nota keberatan atau eksepsi di sidang tipikor. Di nota keberatannya, Romi mempertanyakan hilangnya nama Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, dan Ketua Umum PP Persatuan Guru Nadatul Ulama Kiai Haji Asep Saifuddin Halim dalam surat dakwaan. Menurut Romi, keduanya sebagai pihak yang merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai kakan Wilkemenak Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu saya tekankan karena dilihat dari motif inisiasi dan intensitas komunikasi dalam pengusulan Haris Hasanuddin adalah Kofifa dan Kiai Asep yang pertama kali mengusulkan Haris. Bahkan Kiai Asep berkali-kali menghubungi saya, mendesakkan nominasi Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sampai-sampai beliau menyempatkan diri menelpon saya langsung dari Tanah Suci Mekah di tengah-tengah melaksanakan umroh tasyakuran bersama Kofifah dan rombongan atas kemenangan di Pilkada Jatim 2018. Dan yang mulia, ini diakui di dalam kesaksian Kiai Asep pada persidangan terdakwa Haris dan muafak. Saya perlu menekankan peristiwa ini karena saat saya menyampaikan kepada Menteri Agama, Luqman Hakim Saifuddin, tentang nominasi di lingkungan Kanwil Kemenak Jawa Timur. Jelas saya sedang menjalankan fungsi representasi selaku anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.